Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Jadi negosiasi yang baik adalah yang menghasilkan kontrak yang sama rata, seimbang antara pihak yang A dengan pihak yang B. Baik, sekarang kita akan berbicara terkait dengan diskusi bersama terkait dengan bagaimana teknik penyusunan daripada kontrak itu. Jadi negosiasinya sekarang adalah teknik penyusunannya. Jadi Bapak-Ibu yang saya hormati, kontrak ini merupakan suatu aktivitas yang hampir tiap hari kita lakukan. Tanpa kita sadari atau kita sadari. Kita misalkan pentas saksi, jual-beli, itu merupakan suatu kontrak. Kita membeli, menjual-menjual kepada kita. Itu merupakan suatu kesepakatan sebenarnya antara kita dengan pemilik. Terlebih nanti di dunia hukum. Saya rasa di sini banyak juga senior-senior lawyer ya. Pasti itu adalah hal yang dihadapi setiap hari terkait dengan kontrak, terkait dengan perjanjian. Kita sekarang akan membahas bersama bagaimana teknik penyusunan kontrak di dalam kegiatan usaha pertambangan. Baik lanjut. Nah, sebelum masuk ke lebih jauh terkait dengan kontrak, ini sebuah pengantar saja. Apa sih kegiatan usaha pertambangan itu? Bagaimana karakteristiknya? Jadi, Bapak-Ibu yang saya hormati, karakteristik kegiatan usaha pertambangan pertama adalah membutuhkan modal yang sangat besar. Jadi, ini merupakan kegiatan usaha yang saya rasa beda dengan beberapa kegiatan usaha lainnya. Di pertambangan itu, modal yang dibutuhkan itu bisa sangat besar. Bukan hanya puluhan juta, ratusan juta, bahkan sampai ratusan miliar dan trilunan. Kalau sampai nanti bisa, misalkan dinikel sampai eksemeter. Nah, jadi sangat besar sekali. Terus kemudian, yang kedua, teknologi yang digunakan juga tinggi. Selain modalnya besar, teknologi yang digunakan juga tinggi. Ini adalah karakteristik yang kedua di dalam kegiatan usaha pertambangan. Jadi, nanti banyak teknologi yang digunakan. Mulai dari alat berat, termasuk juga bagaimana ketika melakukan penyulitikan di awal, mengetahui konstruksi tanah, mengetahui cadangan, segala macam. Dan itu teknologi yang dibutuhkan di situ sangat tinggi seperti itu. Nah, terus kemudian ini juga berdampak kepada risikonya. Jadi, risikonya juga tinggi. Modalnya besar, teknologinya tinggi, risikonya juga tinggi. Terus kemudian selanjutnya, bisnis prosesnya sangat panjang. Jadi, bisnis proses di dalam kegiatan usaha pertambangan itu panjang sekali. Bayangkan mulai dari pendidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi penambangan, pengeboran, bahkan nanti sampai pengangkutan dan pasca tambang. Itu sangat panjang sekali. Tidak cukup 1-2 tahun. Jadi, bahkan untuk melakukan eksplorasi saja, jangka waktu yang diberikan oleh undang-undang itu 8 tahun untuk kegiatan pertambangan general, dan bisa dipanjang 20 tahun. Ini untuk eksplorasi saja. Eksplorasi itu hanya untuk melakukan penelitian, penyelidikan terkait dengan lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, sumber daya alam yang ada di dalamnya. Misalkan nikel, untuk mengetahui sebaran nikel yang ada di dalamnya, lokasinya, bentuknya, dimensinya, seperti apa. Ini hanya untuk tahap eksplorasi saja. Ini masih belum nambang. Ini untuk menyelidiki saja. Nanti hasilnya data. Hasilnya nanti bukan penambang nanti bisa berproduksi. Enggak. Ini masih data. Ini perlu waktu yang diberikan undang-undang itu 8 tahun sampai dengan perpanjangan 20 tahun. Atau kalau misalkan betul-betul 7 tahun plus 20 tahun. Ini sangat luar biasa panjangnya. Ini hanya di eksplorasi. Nanti di operasi produksi, misalkan, masih mendantakan alat. Kemudian melakukan penambangan produksi. Dijual dan segala macam. Ini sangat luar biasa. Sampai nanti selesai tambang, perlu lagi ada kegiatan yang namanya pasca tambang. Ini sangat panjang sekali. Proses di dalam kegiatan usaha pertambangan. Kemudian selanjutnya, Bapak-Ibu yang saya hormati. Salah satu karakteristik lagi adalah lokasinya terpencil. Jarang. Bahkan saya rasa tidak ada ya. Tambang itu yang di tengah kota. Di Jakarta enak banget masuk, keluar tambang. Tapi tidak. Rata-rata tambang itu di tengah gunung, tengah hutan. Itu lokasinya terpencil, butuh akses khusus, butuh pembukaan jalan khusus, transportasi khusus, dan juga ini tadi berdampak pada modal yang tadi. Jadi sangat luar biasa. Jadi makanya, biasanya beberapa pelaku usaha ini tidak sembarangan pelaku usaha yang terjun di dunia usaha pertambangan. Jadi hanya mereka-mereka saja yang memiliki modal usaha. Makanya, agar kegiatan usaha pertambangan ini aman, nyaman, pelaku usaha, tenang, ada tiga hal yang perlu dipastikan. Yang pertama adalah jaminan kepastian hukum. Undang-undangnya mendukung, undang-undangnya tidak sering berubah, termasuk peraturan di bawahnya, kebijakannya tidak sering berubah. Terus kemudian yang paling penting juga perlu kontrak yang aman. perlu perjanjian, karena nanti, tadi sudah disampaikan sama kontrak 10, bahwa nanti akan banyak kontrak yang timbul. Mungkin nanti bisa saya gambarkan ya. Akan banyak kontrak yang timbul dalam kegiatan usaha pertambangan ini. Makanya, dari semua kontrak itu, perlu yang aman, yang tidak berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari. Yang terakhir, perlu iklim usaha yang kondusif. Jadi, ini, kalau tidak ada tiga hal, bisa teman-teman ditembakkan sendiri. Paling tidak ada tiga hal, agar pelaku usaha itu merasa nyaman, pelaku usaha itu merasa tenang dalam berkegiatan usaha pertambangan, sehingga nanti bisa mendukung perekonomian negara melalui royalti dan segala macam. Baik, next. Baik, Bapak-Ibu, selanjutnya. Belum ya? Jadi, ini adalah beberapa tadi karakteristik terkait dengan kegiatan usaha pertambangan. Bagaimana agar kontrak itu aman? Di sini ada peran konsultan hukum, termasuk yang nanti peran konsultan lainnya, konsultan bisnis, pajak, dan segala macam. Jadi, karena temanya tentang hukum, kontrak, jadi, saya sampaikan saja bagaimana peran daripada konsultan hukum. Jadi, gini, Bapak-Ibu, bagaimana peran konsultan hukum ini dalam proses kontrak? Paling tidak ada tiga atau empat hal. Satu, negosiasi, drafting atau review, dan yang terakhir adalah evaluasi atau penelitian segita jika ada segita. Negosiasi tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Bang Kasul. Yang kedua adalah drafting dan review. Jadi, bagi teman-teman sejauh di sini, mungkin nanti bisa share pengalaman juga. Jadi, termasuk tadi ada mahasiswa, ini hanya recall saja ya. Salah satu keahlian yang harus dimiliki oleh seorang konsultan adalah, konsultan hukum adalah bisa melakukan penyusunan atau drafting atau melakukan review. Jadi, tadi tahap pertama adalah negosiasi. Ini ada sebuah kontrak yang mau dibuat, para pihak negosiasi. Oke, sudah sepakat. Ada dua hal. Kalau misalkan kontraknya itu dibuat oleh pihak mereka, pihak mitra klien kita, berarti tugas kita adalah melakukan review. Apa yang kita review? Satu, memastikan bahwa isi kontrak itu telah dirumuskan sesuai dengan hasil kesepakatan. Kemudian yang kedua, memastikan bahwa tidak ada klausul yang nanti bisa berpotensi merupikan klien kita. Yang ketiga, memastikan bahwa istilah yang digunakan di dalam bahasa, termasuk tata bahasanya juga itu, sudah tepat dan benar. Ini yang harus kita pastikan dari kontrak yang sudah dibuat oleh, atau disediakan oleh mitra kerja klien kita. Namun, kalau kita yang misalkan membuat kontraknya, berarti kita melakukan drafting, membuat kontraknya. Jadi, menyusun kontrak itu sesuai dengan hasil kesepakatan para pihak. Jadi, ada dua hal setelah negosiasi itu. Kita bisa melakukan drafting sendiri, kalau misalkan mereka sepakat bahwa kontrak itu dari kita, atau kita melakukan review, atau bisa bersama dibuat oleh para pihak langsung. Itu merupakan pilihan nanti di praktek bisa macam-macam. Rata-rata biasanya bergantung posisi masing-masing pihak. Biasanya kalau misalkan antara pemiliyuk dengan kontraktornya, biasanya yang menyediakan kontrak itu adalah pemiliyuknya. Kemudian si kontraktor itu nanti, pihak dari kontraktor itu, baik legalnya atau persoal hukumnya, itu yang melakukan review. Itu adalah, apa namanya, yang terjadi di lapangan. Terus, Bapak-Ibu, yang selanjutnya adalah, melakukan evaluasi atau penyelesaian sengketa ini ketika ada, nanti ada sengketa atau masalah di kemudian hari. Melakukan evaluasi secara berkala, memastikan klien itu melaksanakan kewajibannya dengan baik, termasuk manfaat bagaimana pelaksanaan kewajiban oleh mitra kerja kita, mitra kerja klien kita. Baik. Lanjut. Saya sambil minum, mohon maaf ya. Nah, itu tadi pengantar terkait dengan bagaimana kegiatan usaha pertambangan. Sekarang, apa itu kontrak? Ini, Bapak-Ibu yang pernah belajar hukum, di sini banyak pokokat, dan juga adi-adi yang masih menempuh studi di fakultas hukum, ini merupakan salah satu materi wajib yang diterima, yang dipelajari. Jadi, ini merikol saja ya. Jadi, kontrak itu banyak pengantarannya. Banyak yang memberikan definisi apa sih kontrak. Ini hanya sebagian saja pada persidiknya kontrak itu ada perbuatan, yang dimaksud ini adalah perbuatan hukum, ada dua orang minimal yang bersepakat atau mengikatkan diri untuk melakukan suatu prestasi. Itu adalah kontrak secara sederhana. Jadi, nggak bisa kontrak itu cuma satu orang. Jadi, di dalam pengantar itu minimal ada dua pihak yang membuat kontrak itu. Jadi, perbuatan hukum dilakukan oleh dua pihak untuk mengikatkan diri melakukan suatu prestasi, suatu kewajiban. Itu adalah definisi singkat terkait dengan kontrak. Ada persidiknya seperti itu. Next. Kita lewati saja ini. Terus kemudian. Nah, kontrak yang mengikat para pihak itu adalah kontrak atau perjanjian yang memenuhi syarat sah. Suatu perjanjian. Apa syarat sahnya? Syarat sahnya itu ada dua, Bapak-Ibu. Bisa syarat subjektif dan syarat objektif. Subjektif itu berkaitan dengan subjek, berkaitan dengan para pihaknya, orangnya, subjeknya. Kemudian kalau objektif itu berkaitan dengan objek nanti yang diperjanjikan, yang disepakati, yang dijadikan objek kontraknya. Nah, apa saja syarat subjektifnya? Syarat subjektifnya yang pertama adalah kesepakatan para pihak, konsensus. Jadi, ini merupakan syarat yang wajib, harus ada kata sepakat. Sepakat itu merupakan, kalau boleh dibilang adalah wujud dari kehendak para pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Tentang apa yang mau diperjanjikan, bagaimana syarat-syaratnya, bagaimana nanti dilaksanakan, itu adalah kesepakatan yang harus dibuat oleh para pihak. Ini menjadi syarat subjektif yang pertama. Nah, di dalam Kauha Perdata itu disebutkan bahwa suatu kesepakatan ini sah apabila tidak satu karena paksaan, tidak karena belipuan, atau kehilafan. Paksaan ini bisa secara fisik, bisa kejiwaan, emosi. Jadi, kalau misalkan ada salah satu pihak atau para pihak melakukan negosiasi untuk bersepakat, tapi satu itu di bawah tekanan, di bawah paksaan. Berarti itu bisa saja nanti tidak memenuhi syarat subjektif. Kemudian yang kedua, Bapak-Ibu, kecakapan para pihak. Jadi, para pihak yang membuat perjanjian ini harus cakap. Cakap menurut hukum itu memiliki kewenangan untuk melakukan suatu tindakan. Siapa itu? Satu orang yang sudah dewasa. Dewasa itu berumur 20 tahun, 21 tahun musuhaya atau telah menikah. Jadi, bisa salah satu. Jadi, sudah umur 21 tahun atau telah menikah. Meskipun belum 21 tahun tapi telah menikah dan itu dibolehkan dengan mengendam itu sudah masuk dewasa. Umur 20 tahun, sudah menikah, itu masuk dewasa. Dan yang kedua adalah berakal sehat. Jadi, cakap itu singkatnya itu dewasa dan berakal sehat. dewasa itu 21 tahun atau sudah menikah. Kemudian yang ketiga adalah, selanjutnya adalah, ini syarat objektifnya. Syarat objektifnya ini terkait dengan objek. Apa itu mengenai suatu hal atau objek tertentu? Jadi, ada objek yang diperjanjikan. Ada objek yang menjadi objek kontrak itu. Baik itu berwujud maupun tidak berwujud. Jadi, harus jelas ditentukan jenisnya, apa yang harus dilakukan, seperti apa dan bagaimana, itu harus jelas di dalam kontrak itu. Jangan sampai membuat suatu perjanjian atau membuat suatu kontrak, tapi tidak ada objeknya. Itu bisa tidak. Tidak memenuhi syarat sahanya perjanjian. Kemudian selanjutnya, ada sebab yang halal. Halal dimaksudkan di sini adalah tidak bertentangan dengan undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Ini syarat objektif. Jelas ya. Jadi, apa konsekuensinya kalau ini tidak terpenuhi? Jadi, beda. Kalau syarat subjektifnya, perjanjian itu dapat dibatalkan. Tapi kalau misalkan syarat objektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian itu bisa batal demi hukum. Null and void. Jadi, beda Bapak-Ibu. Kalau misalkan syarat subjektifnya tidak terpenuhi, maka itu dapat dibatalkan. Jadi, bagaimana caranya salah satu pihak yang merasa ada kesalahan atau tidak terpenuhinya syarat subjektifnya itu bisa mengajukan kematalan ke pengadilan. Kemudian, kalau objektifnya tidak terpenuhi, maka itu batal demi hukum. Jadi, sejak awal memang tidak pernah diakui, tidak pernah ada. Dianggap tidak pernah ada perjanjian itu kalau batal demi hukum itu. Tanpa harus dimintakan ke pengadilan. Jadi, itu perbedaan bagaimana terkait dengan syarat subjektifnya perjanjian. Lanjut. Baik. Ini pengantar saja juga. Jadi, di dalam perjanjian itu ada asas yang harus kita hati, harus diperhatikan. Yang pertama adalah asas kebebasan untuk berkontrak. Tadi, bahwa asas kebebasan berkontrak itu seseorang bebas atau bisa menentukan membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjiannya, pelaksananya, dan peseratannya selama tadi tidak berhentangan dengan undang-undang, tidak berhentangan dengan kepentingan umum, tidak berhentangan dengan kusilaan. Silakan. Bebas. Itu adalah asas kebebasan berkontrak. Termasuk menentukan bentuk perjanjiannya, apakah di sana atau tertulis. Silakan. Ini adalah asas yang kita anot. Jadi, enggak ada kewajiban untuk kita harus berkontrak dengan siapapun. Itu adalah kemauan kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah asas fakta sunser panda. Jadi, asas ini menyatakan bahwa suatu perjanjian yang telah dibuat dengan sah oleh para pihak itu mengikat, menjadi undang-undang bagi para pihak itu. Terus kemudian yang ketiga, asas konsensualisme. Sepakat ya. Harus ada berdasarkan kesepakatan para pihak, kontrak itu dibuat. Tadi sudah dijelaskan, berkaitan kesepakatan itu. Kemudian yang terakhir, asas ikhtikat baik. Selain ini mungkin banyak beberapa asas umumnya. Nanti silakan Bapak-Ibu bisa di-share juga atau dipelajari sendiri. Jadi, asas ikhtikat baik itu bahwa memang sejak awal itu perjanjian itu harus dibuat dan dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Dengan ikhtikat baik. Tidak ada penipuan di situ, tidak ada kebohongan di situ. Jadi, memang dari awal melaksanakan kontrak itu dengan ikhtikat baik. Ini asas-asas yang harus diperhatikan di dalam membuat suatu perjanjian. Lanjut. Baik, Bapak-Ibu kita lanjut terkait dengan perjanjian dalam kegiatan usaha pertambangan. Ini beberapa contoh perjanjian yang mungkin timbul. Ini berdasarkan pengalaman kami. Mungkin selain ini banyak sekali juga di luar ini. Dalam kegiatan usaha pertambangan. Ini ada beberapa pihak yang dari hubungan pihak ini bisa terbit atau timbul suatu kontrak. Di sini misalkan ada pemilih yuk dengan kontraktor. Apa yang ingin timbul kerjasama penambangan. Karena dalam praktek, pemilih yuk itu jarang menambang sendiri yuknya. Biasanya dikerjasamakan dengan beberapa pihak. Misalkan nikel, 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 nikel. Biasanya bekerjasama dengan kontraktor yang memiliki izin usaha jasa pertambangan untuk menambang di lokasinya, di sebagian lokasinya. Nah, itu di situ ada yang namanya kerjasama operasional penambangan biasanya. Atau misalkan kontraktor dengan pemilih alat berat. Jadi, seorang kontraktor yang mau nambang, tidak punya alat berat, tidak punya damprak, tidak punya alat berat yang dibutuhkan, biasanya melakukan pinjam pakai atau sewa dengan pemilih perusahaan yang memiliki kegiatan usaha, pemilih alat berat. Di situ timbul kontrak. Bisa kontrak pinjam pakai, bisa sewa-menyewa. Atau pemilih yuk yang nambang sendiri yang tidak punya alat berat juga bisa timbul di situ. Nah, ini beberapa hubungan yang mungkin menimbulkan kontrak atau perjanjian. Atau bisa kontraktor dengan konsultan. Tadi sudah disampaikan di atas. Mau membuat perjanjian, mau melaksanakan usahanya, butuh konsultan. Baik konsultan hukum, konsultan bisnis, pajak, keuangan. Nah, itu timbul perjanjian di situ. Jasa konsultan. Atau pemilih yuk atau kontraktor dengan investor. Mau mengembangkan usahanya, butuh dana atau butuh modal lebih, bisa timbul perjanjian itu. Kerjasama pendanaan atau modal. Jadi ini Bapak-Ibu. Termasuk juga nanti pemilih yuk dengan pabrik, dengan bayar. Kalau nikel misalkan dengan smelter gitu kan. Ada perjanjian jual-beli hasil tambangnya di situ. Jual-beli nikelnya. Atau pemilih yuk dengan masyarakat. Apa misalkan pembebasan lahannya. Prakteknya itu bermacam-macam. Ada yang lahannya terbebaskan, dibeli oleh pelabung. Ada yang disewa setiap bulan. Ada yang sistemnya kerjasama. Misalkan masyarakat di situ diikut sertakan untuk melakukan kegiatan usaha penambangan di dalam. Atau misalkan ada juga yang masyarakat atau pemilih tanah itu mendapatkan sekian persen atau sekian ribu per metrik ton dari hasil tambang yang ditambang di lahannya masyarakat itu. Ada banyak-banyak pola di lambangan terkait dengan pemilih yuk, antara pemilih yuk dengan masyarakat setempat. Termasuk juga bahkan dengan BBM ya. Dengan Pertamina, dengan Pompensin gitu kan. Banyak kerjasama juga. Misalkan alat berat dengan pemilih, apa namanya, Pompensin di situ terkait kerjasama BBM gitu kan. Pengisian BBM dan segala macam. Jadi ini beberapa pihak yang terlibat atau yang menimbulkan suatu kerjasama di dalam kegiatan usaha pertampangan. Di luar sini apakah ada? Mungkin saja banyak gitu kan. Ini based on pengalaman kami ketika menangani atau berinteraksi dengan para pelaku usaha pertampangan. Baik, lanjut saja. Kita lanjut, Bapak-Ibu. Nah, tadi sudah dibahas apa sih perjanjian kita sekarang. Bagaimana sih anatomis sebuah perjanjian itu? Tadi merujuk kepada suatu asas bahwa kita boleh bebas untuk berkontrak. Freedom of contract ya. Jadi bebas untuk berkontrak dengan siapa saja menentukan isinya. Makanya dari itu, pada prinsipnya itu tidak ada format baku ya. Bagaimana sih yang harus menjadi rujukannya tidak ada format bakunya. Jadi harusnya bergantung kepada kesepakatan dari para pihak. Kecuali undang-undang menyatakan lain, misalkan terkait dengan jual beli tanah, pendidikan suatu kesepakatan, pendidikan suatu badan usaha atau badan hukum, mendidikan PT, misalkan ya itu harus dengan akta mentari, sibang, misalkan. Tapi selain itu, selain ditentukan khusus oleh undang-undang, bebas tidak ada rujukan khusus bahwa kontrak harus seperti ini tidak. Sesuai dengan kesepakatan para pihak. Namun secara umum, kita akan bahas apa sih yang harus ada di dalam suatu kontrak. kalau anatomi itu bukan dari kepala, tangan. Nah, kita akan membahas apa sih yang anatomi dari suatu kontrak atau perjanjian itu. Next. Nah, ini Bapak-Ibu secara umum, anatomi atau perjanjian, anatomi perjanjian secara umum bisa kita lihat di gambar. Jadi, ada judul, ada pembuka atau pendahuluan, ada komparisi, ada resital, isi, penutup, dan tanda tangan. Ini secara umum biasanya seperti ini. Kontra apapun itu. Jual-beli, ini contohnya misalkan kerjasama operasional penambangan antara pemiliup dengan kontraktor. Kontraktor menambang di pemiliupnya itu. Jadi, dimulai dari judul, ada pendahuluan atau pembuka, kita nanti akan bahas satu-satu. Kemudian ada komparisi ini para pihaknya, ada resital latar belakang, bagaimana kontra itu dibuat, kemudian ada isi, penutup, dan tanda tangan. Next, kita bahas satu-satu. Baik, pertama kita akan bahas terkait dengan judul perjanjian. Judul perjanjian itu mencerminkan jiwa atau isi daripada perjanjian. Di praktiknya, hindari kita itu menulis terlalu panjang sebuah judul. Biasanya kita menulis judul itu secara singkat saja. Yang penting itu menggambarkan bagaimana perjanjian itu, menggambarkan isi perjanjian itu. Misalkan perjanjian jual-beli biji nikel. Cukup saja, tidak perlu perjanjian jual-beli nikel di iup mana, keubatan mana, tidak perlu. Cukup perjanjian jual-beli biji itu sudah mewakili jiwa atau isi dari perjanjian. Termasuk juga harus menggunakan bahasa baku. Dalam kontrak-kontrak tertentu perlu ditambah nomor juga. Nah, apakah nomor ini wajib? Bagaimana kalau tidak ada nomornya suatu kontra itu? Apakah sah? Ya, sah. Nomor ini hanya administrasi saja. Jadi, tidak semua kontra itu harus ada nomornya. Bergantung para pihaknya. Kalau misalkan, biasanya kalau satu perusahaan dengan perusahaan lain itu kan ada nomor administrasi kontranya, silakan dikasih nomor. Nah, ini contoh ini ya. Contoh yang sering kami temukan di lapangan ketika mereview sebuah kontra. Misalkan perjanjian kerjasama antara BTA dengan BTP tentang pertambangan or nikel di kebuatan merawali Sulawesi Tengah. Ini menurut kami terlalu panjang. Dan kurang baku. Cukup saja perjanjian A dan B tentang penambangan nikel. Itu sudah cukup, sudah mewakili. Nanti itu bagaimana ornya, bagaimana kualitasnya yang harus dipenuhi, di mana tempatnya, di mana koordinatnya itu cukup diuraikan di dalam isi perjanjian. Jadi untuk judul cukup singkat saja. Saya juga bahkan banyak di lapangan yang menemukan beberapa kontra itu kita akan mereview panjang sekali. perjanjian tentang macam-macam, jual beli ini, ini, diuraikan semuanya. Jadi saya rasa itu terlalu boros, kata dan kurang efektif ketika kita melakukan penyebutan suatu perjanjiannya. Jadi singkat saja, judul itu harus menjerminkan isi perjanjiannya, jangan terlalu panjang, dalam bentuk singkat saja dan harus menggunakan bahasa baku. itu standar pembuatan judul daripada sebuah perjanjian. Harus ada judulnya. Bagaimana kalau tidak ada judulnya? Jangan. Sulit kita menyebutnya nanti. Perjanjian kerjasama apa, atau perjanjian kerjasama antara siapa dengan siapa tentang apa, silakan. Yang penting judulnya adalah singkat dan menambahkan isi perjanjian. Lanjut. Kemudian Bapak-Ibu, setelah judul itu ada bagian pendahuluan. Pendahuluan itu biasanya berisi penyebutan nama kontrak. Jadi misalkan tadi perjanjian kerjasama operasional penambangan, langsung kita singkat biasanya, selanjutnya disebut perjanjian. Jadi untuk penyebutan berikutnya cukup disebut perjanjian. Berarti kalau perjanjian kita sebut, itu sudah merujuk kepada perjanjian kerjasama operasional penambangan. Kemudian menyebutkan tanda dan di mana kontrak itu dibuat. Apa implikasi hukumnya? Satu, penulisan tempat itu berimplikasi pada berlakunya kontrak sejak kontrak dibuatkan tanda tangan. Di mana tempat tersebut? Jadi penting. Kapan dibuat dan kapan ditandatangani itu dicantumkan di awal, di bagian pendahuluan atau pembuka perjanjian. Kalau waktu itu berimplikasi pada ruang lingkup waktu. Berlakunya kontrak, nanti biasanya di dalam klausul jangka waktu itu akan disebutkan. Ini ditandatangani pada hari ini, tanggal 22 Juli 2022. Kapan berlakunya? Biasanya itu disebutkan di bagian isinya nanti. Sejak ditandatangani sampai kapan. Kalau sejak ditandatangani berarti berlaku sejak hari ini, sampai kapan. Di dalam praktek, kami sering menemukan apa bedanya berlaku mulai sama berlaku sejak. Berlaku mulai 2 Juli 2022 atau berlaku sejak 2 Juli 2022. Kami beberapa kali mereview itu ada yang menggunakan kata mulai, ada yang menggunakan kata sejak. Jadi perbedaannya Bapak-Ibu, kalau misalkan kita menggunakan kata sejak, sejak berarti berlaku ke depan. Kalau misalkan mulai, bisa saja kontrak itu, bisa saja kesepakatan itu sudah dilaksanakan, tapi kontraknya dibuat, ada dalam praktek ini ya, ada banyak kontraknya itu dibuat belakangan. Biasanya di situ itu dibuat berlaku sejak berlaku mulai. Tanggal sekian, nanti sampai kapan. Biasanya yang lebih tepat itu digunakan kata mulai. Jadi pemilihan-pemilihan di situ itu nanti penting juga. Lanjut. Nah, terus kemudian itu bagian pendahuluan ya. Ini komparisi. Komparisi itu adalah menguraikan identitas para pihak. Menguraikan identitas subjek hukumnya. Bisa person, orang, atau person, atau badan hukum. Kalau orang itu disebutkan siapa namanya, di mana alamatnya, tanggal lahirnya kapan, bahkan sampai ke nomor KTP-nya gitu kan. Kalau di akte notaris itu ada standarnya. Yang penting diweraikan sesuai dengan identitas yang dia miliki. Kalau badan hukum disebutkan, suatu perseroan terbatas didirikan berdasarkan hukum di Indonesia, berlama di mana, diwakili oleh siapa. Biasanya Bapak-Ibu, banyak juga. Kalau di contoh ini nggak ada ya. Biasanya itu sebagaimana dimuat dalam akte pendiriannya itu juga disebutkan di dalam komparisi. Untuk melengkapi identitas para pihak ini. Kalau badan hukum. Anggaran dasarnya dimuat di mana, sampai perubahan terakhir dengan akte nomor berapa, siapa yang mewakili apa kapasitasnya. Jadi, saya juga di, apa namanya, di praktek gitu kan. Ini bisa menjadi perhatian untuk kita semua juga. Misal, ada pemilik IUP. Biasanya, orang yang punya uang atau yang memiliki modal di IUP ini, biasanya mereka itu jarang langsung jadi direksi. Banyak itu, kadang mereka itu posisinya sebagai komisaris. Tapi ketika membuat kontrak, mereka minta harus ada di dalam komparisi, harus ada di dalam para pihak yang menandatangin kontrak itu. Padahal kan secara hukum, siapa yang berhak atau berwenang untuk mewakili suatu badan hukum, misalkan perseruan terbatas di luar maupun di dalam pengadilan, jelas, direksi, direktur utama, direktur. Tapi banyak yang menjelaskan. Kalau badan hukum, ya apa nama PT-nya, di mana domisilinya, di mana dia, apa namanya, melaksanakan kegiatan usaha, itu disebutkan di dalam komparisi ini. Terus kemudian menjelaskan dalam peridukan apa yang bersifat bertindak. Tadi, misalkan, siapa yang bertindak? Direktur. Atau misalkan orang lain, tapi berdasarkan kuasa dari direktur. Terus kemudian menerangkan apa kedudukannya. Tadi sudah jelas. Terus mengetahui para pihak punya kecakapan atau tidak. Itu tadi yang cakap berarti yang memiliki kewenangan untuk mewakili itu. Terus kemudian, identitas harus jelas sudah ketiakan klausul bagian pencetuman yang dari sini dapat menjawabkan tidak sahaja suatu kejajah. Tadi kan disebutkan di awal bahwa harus ada kejelasan dari para pihak. Kalau pihaknya tidak jelas, ini bisa menyebabkan didaturnya suatu perjanjian. Lanjut. Nah, ini bagian resital. Resital itu menguraikan tentang latar belakang dibuatnya suatu kontrak. Tapi di dalam praktek biasanya banyak yang tanpa resital. Tapi apakah sah? Ya sah, enggak apa-apa. Ini bukan sesuatu yang wajib. Tapi resital ini penting untuk mengetahui apa sih latar belakang kontrak ini dibuat. Atau bagaimana kontrak ini kok bisa timbul. Sehingga nanti kalau suatu waktu misalkan ada permasalahan, permasalahan hukum, permasalahan penafsiran, kita bisa dilihat mulai dari resitalnya ini. Bagaimana sih awalnya kok kontrak ini bisa terbit. Contoh misalkan A mau menjual atau ini ada perusahaan tambang ya, mau menjual hasil tambangnya ke semester. Atau ada mau kerjasama pinjam atau sewa-menyewa alat berat. Disebutkan di situ bahwa A adalah perusahaan pemilih yuk ini membutuhkan alat berat untuk menunjang kegiatan usahanya. B, perusahaan yang salah satu kegiatan usahanya adalah ini-ini selaku pemilih alat berat yang adalah milih sepakat untuk menyiapkan dalam mereka menukung kegiatan usaha si A. Itu dijelaskan latar belakangnya di situ. Sehingga nanti jelas apa sih konteksnya atau bagaimana kok kontrak ini dibuat. Jadi gitu ya Bapak-Ibu yang saya hormati. Ini adalah bagian resitalnya. Jadi sehingga nanti ketika suatu waktu ada sengketa, ada permasalahan, kita bisa lihat di sini. Gimana sih latar belakang ini kok bisa muncul suatu perjanjian ini. Tapi dalam praktik banyak ini yang biasanya yang kalau kami mereview ini nggak ada, biasanya kami tambahkan. Kami sampaikan ke bagian hukum atau konsultan mitra klien bahwa ini perlu, ini tambahan dari kami terkait dengan resital untuk perjelas latar belakang bagaimana kontrak ini dibuat. Saya lanjut. Tinggal berapa menit moderator? 15 menit lagi ya, Mas. Bagus. Oke baik, kita singkat saja ya. Nah kemudian kita masuk ke isi perjanjian. Isi daripada kontrak. Apa sih suatu kontrak itu isinya? Macem-macem. Tadi di awal disebutkan bahwa asas kebebasan berkontrak itu jadi tidak ada bentuk baku. Tapi pada pokoknya ini. Pada pokoknya ada beberapa hal yang kami temui, kami jumpai dalam suatu kontrak. Satu misalkan terkait dengan definisi ketentuan umum. Apakah ini perlu? Perlu kalau misalkan dalam kontrak itu ada istilah-istilah yang perlu untuk dilakukan penyaman persepsi antara pihak. Perlu untuk agar para pihak itu tidak salah tafsir. Misalkan di dalam pertambangan itu banyak ya. Banyak beberapa istilah yang perlu disepakati bersama antara para pihak. Misalkan apa namanya, titik serah itu di mana, itu dijelaskan. Dari A ke B. Itu bisa disampaikan di ketentuan umum di definisi. Banyak di dalam istilah pertambangan. Misalkan contohnya tadi terkait dengan ada apa namanya, calling route, terus kemudian misalkan jetty, kalau misalkan itu perlu di definisikan, silakan definisikan. Yang sekiranya para pihak nanti tidak beda pandangan terkait dengan beberapa istilah itu. Terus kemudian yang kedua ada ruang lingkup. Jadi ini ruang lingkup yang mau diatur itu apa saja. Kemudian selanjutnya ada hak dan kewajiban para pihak. Bagaimana kalau tidak ada hak dan kewajiban? Jadi beberapa kali ketika kami diskusi dengan beberapa klien, jadi pernah kami itu bikin lingkup kontrak, di dalamnya tidak ada hak dan kewajiban. Tidak ada pasal yang mengatur tentang hak dan kewajiban. Bukan tidak ada hak dan kewajiban. Kok tidak ada hak dan kewajibannya Pak? Kami jelaskan bahwa pada prinsipnya di dalam perjanjian itu isinya hak dan kewajiban. Entah itu dituangkan dalam bentuk pasal tertentu, semuanya itu adalah hak dan kewajiban. Tapi memang untuk beberapa perjanjian memang khususnya pengadaan bahan biasa di luar pertambangan itu ada noming patuh khusus, ada peraturan khusus yang harus mengatur hak dan kewajiban di dalamnya. Tapi pada prinsipnya semua yang ada di dalam kontrak itu adalah hak dan kewajiban. Hak yang dikenuhi oleh salah satu pihak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak lainnya. Kemudian yang kedua terkait dengan ketentuan pembayaran. Misalkan tadi perjanjian kerjasama operasional penambangan antara pemilih IUP dengan kontraktor. Di situ kan ada apakah ada misalkan dana deposit. Ini umum DP, memberikan DP untuk penambang di situ. Berapa jumlahnya, kapan dibayarnya, kemudian bagaimana cara pembayarannya. Atau misalkan bagi hasil. Biasanya di dunia pertambangan itu dikenal dengan royalti. Misalkan nanti pemilih IUP dapat royalti. Sebenarnya kalau kita lihat di peraturan perundangan-perundangan istilah royalti itu kurang-kurang tepat sebenarnya. Royalti itu untuk negara. Biasanya kami tapi tetap kami tampung biasanya. Tetap kami kasih royalti dalam kurang bagi hasil atau bagi hasil dalam royalti. Sehingga para apa namanya mereka itu mengerti yang dimaksud adalah royalti. Kemudian jangka waktu berlakunya kontrak dan pemikirannya. Dijelaskan dari kapan. Mulai atau sejak kapan ini berlaku sampai kapan nanti ini berlakunya. Terus kemudian banyak ya. Ini beberapa yang harus ada di dalam kontrak penambangan termasuk nanti juga kerahasiaan. Jadi ini penting juga Bapak-Ibu bahwa diatur bagaimana para pihak itu agak terikat untuk merahasiakan semua dokumen yang apa namanya yang diserahkan di dalam proses kontrak tadi. Jadi kan ketika kita sudah sepakat masing-masing pihak itu biasanya saling mengirahkan dokumen akta, IU, dan segala macam salingannya. Itu harus dijaga kerahasiannya. Dipangkan di dalam kontrak bahwa para pihak sepakat untuk menjaga kerahasian seluruh data itu baik saat berlakunya maupun setelah kontrak ini berakhir. Termasuk juga pengalihan. Apakah kontrak ini dapat dialihkan ke pihak ketiga atau tidak boleh. Itu harus ditegaskan. Karena di lapangan misalkan tadi yang paling banyak itu kontraktor. Mereka itu kontrak dengan pemilih IU. biasanya banyak yang tidak dikerjakan sendiri malah disuponkan lagi kepada pihak lain. Itu harus ditegaskan secara jelas bahwa pihak kedua atau kontraktor ini dilarang mengalihkan atau mengkuasakan kontrak ini kepada pihak lainnya. Jadi harus dia yang kerja. Termasuk juga keadaan kahar, keadaan memaksa Fossmeyer. Jadi ini juga sesuatu yang penting ada. Jadi kami punya pengalaman. Ini sebelum COVID-19 ya. Sebelum COVID-19 kami mewakili salah satu klien untuk negosiasi terkait dengan ada pinjaman modal. Jadi klien kami butuh modal untuk menunjang usahanya. Usahanya ini tambang juga, tambang nikel. ketemulah dengan investor negosiasi. Investor ini tidak mau ada terkait dengan apa namanya keadaan memaksa. Jadi kami sudah mengeluarkan uangnya terus sebenarnya saya tidak mau tahu mau ada gempa mau ada apa itu harus dibayar sesuai dengan kesepakatan waktu itu. Termasuk juga mereka itu minta genda keterlambatan yang tinggi. kami waktu itu sudah mengantik-antik ke pihak klien kami waktu itu. Bahwa ini jangan, ini harus ada, ketentuan ini harus ada, tapi bukan sombong gimana ya? Karena waktu itu kan tidak ada yang menyakka bahwa akan ada COVID. Apa sih keadaan memaksa itu yang selama ini kan mereka melihat itu dengan percaya dirinya. Tidak akan pernah terjadi, Pak. Tidak akan gampang ini uang kecil. Ini bisa diselesaikan dalam waktu sekian minggu dan waktu sekian bulan sudah selesai semuanya. Karena Bapak-Ibu kontrak itu kan kegiatan usaha pertambangan ini sekali menghasilkan luar biasa. Jadi kewajibannya dia itu yakin betul bahwa dalam waktu satu bulan ini sudah selesai kewajibannya. Makanya waktu itu karena sudah kemauan klien, kami sudah memberikan masukan, kami sudah memberikan saran, yaudah akhirnya ditandatang. Ternyata tidak sampai berapa tahun, cuma setengah tahunan COVID datang. Selesai semua. Mendelannya besar, terus kemudian si investor ini nggak mau tahu. Sampai sekarang itu masih belum selesai kewajiban itu. Makanya ini penting, penting dipahamkan kepada kita bahwa kita harus mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang itu dapat merugikan atau terjadi masalah di kemulian hari. Termasuk terakhir tadi terkait dengan penyelesaian persisi H. Bagaimana musyawara, kemudian kalau nggak musyawara apakah ini melalui pengadilan atau apa namanya alternatif penyelesaian sekitar lainnya itu disepakati silahkan. Itu biasanya ada di dalam suatu kontrak. Terus termasuk korespondensi kalau ada surat menyurat melalui mana kepada siapa kapan itu sudah dianggap diterima terus kemudian bagaimana kalau ada perubahan alamat perubahan nomor telpon bagaimana caranya itu harus juga diatur di dalam perjanjian. Terus kemudian terakhir lain-lain. Lain-lain ini banyak ya termasuk adendu bagaimana kalau ada perubahan itu diatur juga di dalam kontrak. Ini isi perjanjian. Jadi silahkan Bapak Ibu mungkin punya materi lain punya hal lain yang belum diatur di sini oke gak apa-apa karena memang banyak Bapak Ibu yang berbeda-beda tergantung konteksnya tapi pada prinsipnya ini umumnya ada yang 14 poin ini umumnya ada di dalam suatu kontrak atau suatu perjanjian termasuk perjanjian pertambangan baik itu KSPO penambangan jual-beli kalau jual-beli kalau jual-beli misalkan harus jelas di mana titik serahnya di mana titik terimanya di mana cara pembayarannya kapan misalkan tahapan-tahapan pembayarannya bertahap kapan tahap pertama kapan tahap terakhir bagaimana kalau misalkan ada perbedaan perbedaan apa namanya hasil timbangan antara pelabuhan muat sama pelabuhan bongkar misalkan itu harus dituangkan karena itu tensi masalahnya sangat-sangat besar bang mohon maaf satu menit lagi ya bang oke itu isi perjanjian banyak nanti kita bisa diskusi bapak ibu lanjut terakhir ini slide terakhir penutupnya nah ini penutup dan tanda tangan jadi setelah ada isi terakhir ada penutup ada dua hal yang perlu dicantumkan dalam penutup itu pertama kata penutup biasanya demikianlah perjalanan yang dibuat oleh para pihak dilaksanakan dengan detikat baik bahasa-bahasinya seperti itu dibuji dengan materi yang cukup dibuji dengan rangkap itu adalah kata penutup terus kemudian ada juga ruang penempatan untuk tanda tangan nah ini ini penting sekali tutuplah dengan dengan bahasa yang ada yang macam-macam di dalam prakteknya itu apa namanya biasanya disebutkan lagi berapa rangkap itu dibuat materinya cukup atau enggak gitu kan macam-macam ada yang langsung penilaian ini dibuat untuk dilaksanakan dengan dikatakan oleh para pihak langsung yang penting ada kata penutup kemudian ditanda tangan oleh para pihak lanjut ini sudah habis ya nah ini diskusi aja bagaimana kalau misalkan suatu perjanjian tanpa dibuji dengan terakhir sah enggak atau bagaimana kalau perjanjian itu ditanda tangan dengan tanda tangan sekian sah enggak ini diskusi silahkan Bapak Iku kalau ada teman-teman terima kasih warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati